Intro Seorang istri sah dan ketiga anaknya, warga Jalan Bakti, Batang Serosa, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau menghadiri acara resepsi pernikahan suaminya, pada Sabtu, 9 Maret 2019. Pada keterangan video dijelaskan acara pernikahan ini digelar di Jalan Lintas Riau Sumut. Tepatnya di Pematani Bul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rohil. Dalam video yang berdurasi 13 menit tersebut, terdengar suara pembawa acara adat dengan menggunakan bahasa batak dan sesekali menggunakan bahasa Indonesia. Tanpa hadirin yang hadir mengenakan pakaian resmi seperti kebaya untuk perempuan dan sekumpulan pria mengenakan batik maupun jas. Tak sedikit tamu yang hadir mengenakan kain pulos di undaknya. Ada juga perempuan sedang memegang tandok yang berisi beras, khas adat batak. Tampak seorang perempuan dengan ketiga anaknya mendatangi pembawa acara. Ternyata perempuan tersebut merupakan istri sah pengantin pria bernama Siska Lusiana Siraib, 38. Ia membawa serpa tiga orang dua hatinya yang masih kecil-kecil. Pembawa acara yang mengetahui maksud kedatangan mereka pun mempersilahkan untuk bertemu pengantin. Tampak pada video, saat bertemu sang ayah yang lengkap mengenakan jas pengantin dengan calon wanitanya di sampingnya, sang anak yang paling besar tak dapat membendung tangisnya. Ia sontak menangis dan memeluk ayahnya diikuti kedua adiknya. Momen itu dilihat oleh para undangan yang hadir. Ayahnya yang melihat anaknya menangis pun memeluk ketiga anaknya itu sambil menenangkan. Sementara itu, calon istri ayahnya hanya terdiam berdiri menyaksikan hal itu. Ia pun memilih duduk di kursi bawah tenda sambil tetap terdiam. Sementara itu, Siska menyuruh anaknya untuk mengatakan apa yang ingin dikatakan kepada ayahnya. Tapi ucapan Siska ditanggapi dengan pertanyaan maksud kedatangan mereka di acara pernikahan Hendri. Keributan pun terjadi Siska pun disuruh keluar oleh tuan rumah yang kemungkinan untuk menghindari keributan. Terdengar Siska sesekali berteriak menangis. Diketahui, suami Siska menikah dengan seorang wanita bernama Murniwati Sinaga. Siska mengaku tak diundang dalam acara pernikahan itu namun ingin datang untuk menyadarkan suaminya. Siska yang telah dipaksa keluar acara pun sempat memberikan berteriak menjelaskan kepada tamu yang melihat bahwa dirinya masih istri sah. Ia sempat dipenangkan oleh orang yang hadir mengelilingi dirinya. Disebutkan pada ungdahan itu acara tetap berlangsung lancar hingga sore. Terima kasih telah menonton!